Pakai mobil, apakah betah? Tidak, ini yang kadang-kadang, kadang-kadang tidak bisa mengilah, ya kan, antara tasrik dan hoiru, tasrik, jadi ini, ini perlu dipahami, ya kan, sehingga akhirnya, kasihan kadang-kadang orang awam itu, kalau ketika disampaikan tentang bahayanya betah, itu, ya itu tadi, sesuatu yang hoiru tasrik, itu kadang-kadang dijadikan pegangan, contoh, Rasulullah dulu, tidak pernah masjid, di masjidnya Rasulullah itu, ada karpet, ya kan, tidak ada, lantainya, pasir, makanya ketika 10 hari terakhir, Rasulullah mendapatkan malam Laylatul Qadar, itu, di dahi Rasulullah tertempel pasir, karena ada rintik-rintik hujan, sehingga sampai tertempel pasir, sehingga akhirnya, orang langsung klaim, nah kalau karpet, itu betah, keramik, betah, itu ada, ada, ada itu, kalau tidak salah di daerah, daerah porong itu, kalau tidak salah itu, ada itu, jadi, akhirnya dia bikin masjid, lantainya pasir, pasir, ngikuti Rasulullah, pasir, tidak mau pakai karpet, tidak mau pakai keramik, tapi anehnya, dia tidak konsisten, tidak istiqomah, nah Rasulullah dulu, atasnya pakai pelepah, kurma, sehingga ketika kena hujan rintik-rintik, hujannya masuk, nah itu tidak, dia pakai gendeng, berarti satu sisi, ya kan, dari titik kepingin-kepingin itibak kepada Rasul, tapi salah, ilmunya salah, ya kan, akhirnya, akhirnya, benar dia pakai pasir, tidak mau pakai keramik, tidak mau pakai karpet, pakai pasir, tapi dia tidak konsisten, tidak tahunya, atapnya tidak pakai pelepah kurma, karena tidak ada kurma di daerah porong, tidak ada, akhirnya, dia pakai gendeng, jadi ini, ya akhirnya jadi guyon akhirnya, ya kan, nah inilah, ini berarti itu dia mengamalkan tanpa il, ilmu, makanya ibadah dengan ilmu itu lebih the best, daripada ibadah tanpa ilmu, akhirnya tadi, jadi sudah jelas bu? terima kasih telah menonton!